Bandara Udara Internasional Polonial di Medan Bandara Udara ini melayani penerbangan internasional sebanyak 22 incoming dan 22 outgoing. Rata-rata jumlah penumpang per hari sebanyak 5.000 penumpang. Ada obat? Ada ini. Ini obat gula. Ini obat gula. Ini kasih siapa? Makan makmuk kan? Biar lah, istrinya yang parah. Ini murah, ini satu papan baru 0,5. Gak apa buka aja, Bang? Gak, resepnya ada resep. Gak pakai resep, ini aku beli sendiri. Buka aja ya, sih. Buka ya. Ini obat gula. Tugas dan fungsi Deport General Badan Syukai di Kuala Namu, yang pertama adalah pengawasan terhadap penumpang dan barang bawaannya, yang kedua pengawasan terhadap barang impor dan barang ekspor di KGWTN, dan yang ketiga pengawasan terhadap topo bebas. Tidak ada apa-apa, cuma kelengkapan KGWTN doang. Jadi begini, di X-ray itu tampilannya cuma bentuk dan keluar dari saja. Saya gak mau tahu, pokoknya gak bisa dibuka dong. Jangan dong, Pak. Tadi pasti ada X-ray. Kok kenapa alasan ini gak apa-apa? Ya gak apa-apa, masalahnya tadi udah di X-ray. Seharusnya penumpang pada saat barangnya ingin dilakukan pemeriksaan, tidak boleh melakukan penolakan terhadap barang yang ingin dipisah oleh petugas Badan Syukai. Karena secara prosedur, Badan Syukai berhak melakukan pemeriksaan secara fisik terhadap barang bawaan penumpang. Dengan cara membuka barang bawaannya, baik hand carry maupun bagasi yang diboleh penumpang. Masalahnya sekarang apa? Ya, sebentar ya. Dengan... Betul? Iya, betul. Mbak, kita mau periksa Mbak. Memang undang-undang masyarakat seperti itu. Ya, silahkan saja diperiksa. Udah di X-ray tadi sampai sana. Kenapa lagi dibawa saya kemarin? Nih, silahkan dibuka. Ya, kita periksa untuk memastikan lebih lanjutnya, Mbak ya. Jadi, silahkan ke peran-peran kita. Segala pertanyaannya yang saya tanyakan ke Mbak, silahkan juga. Ya, sudah silahkan. Saat di ruang pemeriksaan, setelah pedugas melakukan interview, penumpang tersebut bersikap tetap tidak mau dilakukan pemeriksaan. Dan petugas kami menjelaskan kewenangan biaya dan cukai dan regulasi yang ada bahwa kami mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Terakhir, Mbak. Sebelum saya lakukan, Mbak, yakin tidak ada barang tadi, Mbak? Tidak ada, tidak ada. Mana dia lihat ini? Saya cuma bawa ini saja, satu koli handbag. Iya, tidak ada. Tidak ada sama sekali, Pak. Nyakit. Setelah ini kita akan melakukan pemeriksaan barang. Boleh, silahkan. Tidak ada apa-apa ya? Tidak ada. Kita penumpang-penumpang dari Kuala Lumpur, tapi dia asalnya Bobor. Katanya Kemedan berjumpa sama kawannya. Tiketnya dibeli sama kawannya. Dan tadi ada semacam kontra penolakan terhadap dia ketika dipiksa, sehingga menimbulkan kecurigaan dari kita apakah ada membawa sotot atau enggak. Emang tadi setelah dipiksa bagasinya, tidak ada. Namun, karena kita masih mencurigain, ada sesuatu yang disembunyikannya. Karena dia masih tetap kontra, kontra menerangkan tidak ada. Sehingga kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Itu melalui pemeriksaan badan. Setelah dilakukan pemeriksaan badan oleh petugas wanita kami, kami menemukan ada barang yang disembunyikan dalam pembalut yang dikenakan oleh penolakan. Ini apa, Mbak? Pembalut wanita. Pembalut wanita? Mbak sadar, apa makanya ini? Siapa yang ditipkan, Mbak? Ada yang ditipkan, Mbak? Untuk dipakai atau Mbak sendiri? Jadi ditipkan dari teman-teman saya? Dipakai dari teman? Teman yang di sini? Oh, jadi teman yang dari sini ditipkan barang ini untuk dibawa. Di bawah. Itu dikasihkan sama dia benar-benar. Tapi Mbak tahu apa sini? Tahu sih. Awalnya saya enggak mau. Tapi setelah teman saya minta tolong, akhirnya sih... Ada imbalan, Mbak? Mestinya ada imbalan. Ada imbalan, betul. Tapi Mbak tahu apa apa sini, enggak? Tahu apa sini. Oke. Untuk memastikannya, karena Mbak tadi mengatakan tidak ada. Karena tadi saya suruh tanya, ada atau enggak? Mbak namu jujur, karena tidak ada. Untuk memastikannya nanti kembali ke kantor untuk mengikuti prosedur lebih lanjut. Kami mengimbau kepada para penumpang yang datang dari luar negeri ke Indonesia untuk senantiasa mentaati peraturan yang ada, terutama kepambilan dan cukai. Dan kami, B. Cukai Kuala Namu, akan senantiasa sekuat tenaga mencegah maksudnya barang-barang kelarang ke Indonesia. B. Cukai Kuala Namu, akan senantiasa sekuat tenaga mencegah maksudnya barang-barang kelarang 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 kelar